Intro Jadi untuk saudari kita LM Ada di rumah sakit Jadi untuk proses pisum Ini kita masih menunggu Dari Polres Jakarta Selatan juga masih menunggu Karena memang proses masih melakukan pisum Proses pisumnya sendiri itu sudah berjalan lancar atau bagaimana? Jadi untuk pisannya masih menunggu Jadi posisinya masih menunggu untuk pisum Itu yang dilakukan Karena kabarnya lori sendiri ramuk-ramuk nih Sampai sekarang proses pisumnya masih belum dilakukan Nanti masih berkoordinasi Jadi dari pihak PPA Polres Jakarta Selatan Masih berkoordinasi dengan rumah sakit Untuk melakukan pisum Itu yang dilakukan oleh penyidik Jadi dari Polres Jakarta Selatan Terutama dari penyidik PPA Sudah di rumah sakit juga Untuk melakukan pisum Ini lori menolak untuk pisum gitu ya? Nanti kita cek lagi Namun demikian ini lagi dikoordinasikan untuk pisum Yang menghambat sampai sekarang belum terjadinya pisum itu apa? Ya itu nanti kita tanya lagi dengan penyidik Tapi kita sudah koordinasikan untuk penyidik dan dokter Untuk melakukan pisum Jadi untuk orang tua NM itu tetap mendampingi Kemudian juga dari kuasa hukum Kemudian TP 3A Itu harus tetap mendampingi Jadi setelah melakukan pisum Di rumah sakit Dari penyidik Polres Jakarta Selatan Akan meminta keterangan Dari saudara LF Langsung buat udara yang minta di pisum Langsung ke Polres Metro Jakarta Selatan Bu Nurma saat dijemputkan Loli sendiri ini kan historis ya Ketika nantinya diperiksa Dengan kondisi seperti itu Gimana penanganan dari penyidik? Jadi nanti kita tetap melihat keadaan Dari saudari kita LF Jika memang bisa diperiksa Atau dimintain keterangan Kita mintain keterangan Itu yang dilakukan oleh penyidik Tadi saudara-saudara pakai penerbangan sekolah Ya pasti Hasil pisum sendiri hari ini keluar? Belum Jadi kalau memang pisum hari ini Nanti keluarnya nanti kita Beberapa hari untuk keluar dari hasilnya pisum Untik, kalau misalnya Semua yang dituduhkan benar Terhadap poli Seperti CLM Bagaimana? Kan masih di bawah umur juga ini untuk Ya itu Masih kita dalam Oleh karena itu Dari penyidik itu Mencari barang bukti Kemudian memeriksa saksi-saksi Itu yang memperjelas Kasus yang dilakukan Jadi itu harus pendalaman KPI sendiri sudah mendampingi belum sih? Jadi dari sekarang ada UTP 3A yang mendampingi Sekarang Jika terbukti melakukan aborsi itu Apakah yang jadi korban atau tersangka? Nanti kita didalemi Itu didalemi Dengan alat bukti Itu yang Fakta yang jelas Yang menerangkan Kasus yang dilaporkan Fakta yang ada Itu pasti Dijadwalkan penyidik Karena memang Yang dilaporkan Saudara P Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih